Tindak pedana pencucian uang, kita menerapkan apa yang dinamakan dengan follow the money. Terima kasih. Tindak pedana pencucian uang, kita menerapkan apa yang dinamakan dengan follow the money. Jadi melalui follow the money itu kita akan mengikuti kemana yang diduga hasil tindak pedana korupsi itu mengalir. Apakah itu ke perusahaan, perusahaan macam-macam, apakah membeli property ataupun tadi ke salah satu perusahaan yang segar sehat. Seperti itu. Itu bisa kemana saja. Jadi kemanapun kita menduga uang itu mengalir, uang hasil korupsi itu, ya kita akan minta keterangan. Apakah benar kita akan membutuhkan bahwa permodalan misalkan ya, permodalan dari perusahaan itu berasal dari uang yang hasil tindak pedana korupsi. Jadi kita tidak melihat, oh kok jauh sekali ini pegawai pajak misalkan ya, kok usahanya ke usaha misalkan tadi kejat kesehatan. Jadi tidak ada, tidak ada harus terkait misalkan, oh pajak ke perusahaan misalkan konsultan pajak. Enggak, karena orang menginvestasikan hasil dari tindak pedana korupsi itu bisa kemana saja gitu. Dan bisa dalam bentuk apa saja, ya itulah metode follow the money itu yang kita gunakan gitu. Tapi mau ada dugaan perusahaan itu dijadikan tempat pencucian uangnya Rafael Alun Pak? Gini, kalau yang dipanggil ke sini, ya diminta keterangan tentunya kita menduga bahwa di perusahaan tersebut ataupun di orang tersebut, terhadap orang tersebut itu mengalir uang hasil tindak pedana korupsi gitu. Seperti itu, jadi ketika dipanggil apakah dia membeli properti atau menjual properti ke saudara RAT seperti itu. Atau misalkan kalau dalam bentuk perusahaan apakah ada penanaman modal atau istilahnya nyimpan modal di situ. Atau memang juga memang dimiliki perusahaannya oleh yang bersambutan gitu. Yang jelas bahwa konsepnya adalah kita melakukan trace terhadap uang yang diduga berasal dari hasil tindak pedana. Tadi metodologinya, seperti metode follow the money. Kita mengikuti kemana uangnya mengalir gitu ya. Misalkan mengalir ke emasnya, ya pasti emasnya di tanggil. Misalkan jual-beli kendaraan lah gitu kan, jual-beli kendaraan. Nah kita akan tanya apakah benar misalkan mal menjual kendaraannya atau membeli kendaraan dari saudara tersangka. Seperti itu, salah satu contohnya. Pak Sek, Rafael itu kan perpanjangan penahanannya udah dua kali dan ini kan udah mau habis ini 31 Juli itu gimana? Apakah udah mau dilimpah atau? Kita akan memaksimalkan ya, 120 hari itu akan kita maksimalkan. Kenapa? Karena yang menjadi tantangan di dalam penanganan TPPU itu adalah bagaimana kita mencari dan menemukan hasil tindak pedana itu. Uang-uang yang diduga hasil tindak pedana korupsi. Karena kenapa? Mereka kan mengalihkan, membuat bentuk lain. Tadinya uang misalkan dijadikan properti atau mungkin juga disimpan tempat lain. Atau selain dalam bentuk barang, juga dalam bentuk misalkan cryptocurrency dan yang lain-lain gitu. Sehingga diperlukan waktu untuk membuktikan bahwa uang yang berasal dari tindak pedana korupsi itu larinya kemana. Dan kita harus yakin bahwa memang itu benar-benar uang dari sana. Itu yang membuat ini menjadi waktunya agak lebih lama. Saya Muhammad Syahreza, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, web TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih telah menonton!